Intro Gue gak ngerti, Don Mendadak lo jadi kayak orang gila gitu Udah lah, Nan Lo tenang aja Gak ada apa-apaan, lo Ada apa sih sebenernya, Don? Apa ada yang gue perlu tahu? Please, deh, kasih tau gue Gak ada apa-apa, Conan Lo gak usah parno gitu dong Enggak, gue harus tahu Ada apa sih sebenernya, Don? Please, deh, kasih tau gue Gini deh Tadinya gue tuh gak mau ikut campur Tapi kalau lo maksa sih Ya, gimana ya? Biasanya nih Biasanya Cowok tuh kalau udah kayak gitu kecewek Artinya Dia mau menghindar dari cewek yang Ya gak terlalu dia suka gitu, deh Maksud lo, Roy udah gak suka lagi jalan sama gue? Ya, gue gak tahu Yang gue lihat sih, lo kan terus-terusan sama Roy Ya, mungkin aja Roy ngerasa kebebasannya Agak-agak terganggu, gitu Tapi Dia gak tega bilangnya Soalnya dia kan care banget sama lo Masa sih? Apa itu penyebabnya? Hmm Kalau gue bilang sih iya Mendingan Lo kasih dia space dikit deh Biarin dia sendiri dulu Untuk sementara ini Habis itu semuanya pasti baik-baik lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terlalu Hati ini selalu sebut namamu Cinta Memang kita Bayang wajah Merti ada terlewati Aku Tak mampu lagi Untuk bernohong para hidupku ini Masih juga aku bertahan Menutupi hasrat rindu hatinya Kadang ku ingin banyapamu Hanya ingin sebut namamu Cinta Memang gila Bayang wajah Merti ada terlewati Aku Tak mampu lagi Untuk bernohong para hidupku ini Cinta Memang gila Bayang wajah Merti ada terlewati Aku Tak mampu lagi Untuk bernohong para hidupku ini Sungguh ku sayang kamu Merti ada terlewati Bersi Hei! Maaf, Mbak kenal sama saya. Maaf, Mbak kenal sama saya. Maaf, ya. Siapa dia, Fer? Nggak tahu. Kalau kamu nggak kenal, kenapa kamu pandil dia, Fer? Aduh, nggak tahu, Kak. Tapi kayaknya Ferah tuh kenal gitu sama dia. Tapi di mana, ya? Dan kayaknya kampus ini juga difamiliar banget buat Ferah, Kak. Sebenarnya ada apa sih, Fer? Kalau gue perhatiin, semenjak berdiri rumah sakit tadi, sikap lo jadi aneh gitu. Aduh, Ndra, gue juga nggak tahu. Tapi perasaan gue tuh kayaknya gue kenal banget sama dia. Dan kayaknya gue juga pernah deket sama dia. Aduh, kok gue jadi kayak gini sih? Oke, oke. Tapi lain kali. Kalau mendadak perasaan lo kayak gini lagi, lo bilang dulu ya sama gue. Ya kan? Untung aja. Cowok tadi baik, sopan, nggak jahil. Kalau iya, bisa gawat kan? Iya, iya. Sorry. Yaudah, kita pulang. Mbak, abis liat itu ya? Iya. Yaudah deh. Halo, Oli. Aduh, Oli. Timmy kangen banget. Timmy mau peluk Oli, ah. Kenapa sih? Timmy kan kangen banget. Timmy udah lama nggak ketemu Oli. Kamu kok jadi gitu sih, sombong? Siapa suruh lo meluk gue? Ya ampun. Oli gitu ya? Sekarang sama Timmy. Timmy cutai nanti lo. Siapa takut? Bener? Ah, ah, ah. Aduh, ayah, ayah. Nggak kena. Aku makin cinta sama kamu. Tapi aku lebih cinta sama kamu. Enggak bisa. Aku lebih cinta sama kamu. Enggak, aku lebih cinta sama kamu. Bener nih, Oli cinta sama Fina. Nah, terus cewek yang tadi dimainin mata mau dikemanain, Li. Enggak, aku nggak main mata. Cewek yang mana? Emang Li kira Timmy nggak ngeliat ya? Jelas gitu. Liat apa? Eh, kalau misalnya penjahat mau ngaku ya, itu penjara penuh kali enggak. Oli! Aduh, enggak. Bukan deh gitu, sayang. Tadi tuh ada cewek negor aku. Terus, eh. Terus, terus, terus aku main mata, Fina. Dasar plebe, beresek. Aku benci sama kamu. Eh, mau kemana? Biar kan dia pergi. Lu tuh beresek gua ngasih. Bimina! Aduh, Bibi! Bibi! Non-non-non-non-vera? Baik-baik aja kan? Uh, baik banget. Aduh, senangnya bisa pulang lagi ke rumah. Apalagi ketemu Bina. Ma-mam. Roy. Tolongin gue dong. Apaan? Uh, Fina lagi ngambek sama gue. Terus, kata Susan, gue mesti nyanyiin satu lagu buat dia. Pokoknya tentang lagu yang nyatain perasaan cinta gue ke dia deh. Terus, baru dia gak bakalan ngambek lagi. Yaudah, sini. Lu sukai lagu apaan? Dangdut? Rock? Apa? Barat? Indonesia? Serah? Serah lo aja deh. Yang penting lagunya romantis dan... Gampang. Gampang? Iya, gampang. Soalnya kan gue gak bisa main gitar. Terus, ngapain gitar kasih ke gue? Makanya gue bawa gitar, gue kasih elu biar lo ngajarin gue. Aduh. Kalau gitu malah lama, Lee. Iya, gimana dong? Ray. Bisa ngomong bentar gak? Di sini? Enggak, di sana. Oke. Ntar, Lee. Ntar gue balik lagi. Ada apa sih, Nan? Gue tau, mungkin gue gak pada tempatnya nanyain ini. Gue pengen lo jujur, Roy. Sebenarnya, lo cinta gak sih sama gue? Kalau lo emang pengen hindarin gue, kenapa sih lo gak langsung ngomong aja? Ngapain lo pake ngaran cerita kalau lo bisa ngerasain kehadirannya Myrna segala macem? Loh, tapi emang gue gak bohong, nak? Emang gue kemarin ngerasain kehadiran Myrna di sisi gue? Kan lo yang nanya, ya gue jawab. Lagi pula, gue juga gak ngerti kenapa lo jadi begitu. Ya ampun, Roy, Roy. Masih sih gue segoblok itu. Nanda, masalah lo sebenarnya apa sih? Masalah gue adalah gue tau kalau lo bohong. Gue tau lo sengaja ngomong gini biar gue marah. Iya kan? Kenapa gue harus marah sama lo? Lo kan orang paling deket sama gue sekarang, Nan. Jadi lo mau bilang kalau lo kemarin tuh gak bohong? Lo bisa ngerasain kehadirannya Myrna gitu? Iya, iya. Gue juga gak ngerti kenapa. Tapi emang kenyataan kayak gitu. Whatever deh. Kalau lo emang mau ketemu gue, lo telepon aja. Karena mulai hari ini gue gak akan datengi lo lagi. Bi, saya gak suka sama kamar ini, Bi. Tapi, Nan, baru aja ya Bi-Bi ngebersihin kamar ini. Dan... Bukan itu maksud saya. Apaan nih poster-poster? Ih, saya gak suka bikin kotor kamar saya aja. Tapi, Nan, ini kan semua poster-poster kesayangan, Nan. Bi, berapa susahnya sih buang aja? Saya gak suka. Udah buang, pokoknya saya mau bersih semuanya. Apalagi ini nih. Apaan nih? Aduh, saya gak suka nih. Buang aja, Bi. Kalau perlu kasih orang deh, ya. Aduh, ini apaan ini? Aduh, Bi. Udah deh, Bi. Loh. Bi, Bi, kok bukannya bantuin? Malah bengong aja sih. Nan, Nan, baik-baik aja kan? Iya, Bi, kan saya udah bilang tadi saya baik-baik aja. Nan, kok aneh sih? Ini gak masuk akal. Nan, kenapa sih, Nan? Udah deh, Bi. Biarin aja. Kalau Vera mau berubah jadi cewek yang lebih feminim, kan lebih baik. Seharusnya itu disyukuri. Iya sih. Cuman, Bi, benar-benar bingung aja. Tiba-tiba, Nan, Nan, Vera jadi begitu baik, begitu hangat. Benar. Nan, Mara benar. Memang harus disyukuri. Aduh, terima kasih, Ibu Si Allah. Akhirnya. Gue gak ngerti, Don. Roy tuh ngotot banget, dan harapin gue untuk percaya gitu aja. Tapi gimana gue bisa percaya coba? Kita semua ada disitu kan waktu Mirna meninggal. Kita juga nyekar kan ke kuburannya Mirna. Terus, gimana juga dia bisa ngerasain kalau Mirna masih hidup, dan Mirna ada di deketnya dia. Gimana coba? Aduh, lo tuh naif banget sih. Udah jelas-jelas, dia ngomongin hal yang gak masuk di akal kan. Gue tau itu, dan lo tau itu. Terus, kenapa masih dibahas juga sih? Jadi, menurut lo? Ya, kayak yang gue bilang kemarin, Roy tuh pengen lo ngejauhin dia. Kalau gue bilang sih, mendingan lo kasih dia pelajaran. Kalau emang dia maunya kayak begitu, ya lo kasih. Mendingan lo ngilang dulu sementara dari hidupnya, Roy. Ntar juga, pasti dia nyariin. Kangen, pengen ketemu lo lagi. Cowok tuh kan emang kayak gitu. Baru bisa ngargain apa yang dia punya, kalau udah ngerasain kehilangan. Lo yakin, Don? Kalau, maksud gue, kalau dia gak ngeliat kayak gitu gimana? Kalau dia salah terima, atau... Ya enggak lah. Lo percaya aja sama gue. Jujur aja, Don. Gue dulu agak sulit untuk percaya sama lo. Apalagi setelah Mirna nasihatin gue untuk hati-hati sama lo. Tapi setelah apa yang udah terjadi selama ini, dan setelah gue liat lo begitu tulusnya ngebantuin kita, apalagi bantuin Mirna. Ya, gue sadar selama ini kita udah salah nilai lo, Don. Sorry ya. Thanks. Paling enggak, gue seneng kok ada orang yang benar-benar tahu gue. Ya ampun. Gue janjian sama nyokap gue di butik. Duh, nyokap gue bisa ngamuk nih. Gue jalan dulu deh ya. Ntar palingan sejam juga gue balik kok. Gue sih enggak apa-apa. Cuma, lo masalah enggak kalau gue nunggu di kamar lo sendirian gini? Enggak apa-apa kok. Gue percaya sama lo. Lo kan temen gue. Oke. Udah deh, gue jalan ya. Bye, Don. Bye. Bye. Gimana? Ehm, bersih. Nah, kan kalau gini dilihatnya enak. Semuanya bersih, rapi. Wuh, apalagi ada bunga segar. Kamar Verna tambah cantik deh. Hmm. Hmm. Bejanda lagi, Kak. Vera kan udah berhenti ngerokok mulai sekarang. Nih, lihat ya. Yang benar. Iya. Pokoknya mulai sekarang, Vera akan patuhi perintah-perintah dari kakakku, sayang. Halo? Kemana aja sih lo? Ya ampun, rumah lo kan cuma 15 menit dari tempat gue. Yaudah dateng ke sini, gue tunggu nih. Gue udah siap nih. Yaudah ya. Kamu mau kemana, Ver? Sebentar. Ehm, mau ke mal sama Indra. Vera kan mau beli baju baru, sidi baru. Soalnya yang ada di sini, sidi-sidi-sidi nya. Aduh, Vera gak suka terlalu keras, kak. Ya, boleh ya? Tapi jangan sekarang dong, Ver. Kan kamu baru pulang. Istirahat aja dulu. Besok aja perginya ya. Indra, Kak, sorry gue gak jadi Indra. Soalnya gue mesti istirahat dulu hari ini. Gimana kalau besok aja? Oke. Oke, yo bye. Kakak senang sekali karena kamu udah kembali lagi ke rumah ini. Vera juga seneng sekali. Vera udah ada di rumah ini lagi. Kak, mulai sekarang kakak jangan khawatir. Vera janji, Vera gak akan ngerepotin kakak lagi. Gak tau, Roy. Di hotel juga gak ada lagi. Hai, Roy. Hai, Ki. Hai, hai. Don, lu liat Nanda gak? Ada di tempat gue. Ngapain di tempat lu? Ruh tanya aja, Meroy. Kok gue? Nanda tuh bete berat tau sama lo. Makanya dia sampe ke tempat gue. Marah-marah, ngomel-ngomel. Maki-maki lu kayak orang gila. Kayak pusing gue nenangin dia. Sekarang gue kesini mau nanya sama lo. Tau? Loh, mana gue tau? Orang tiba-tiba dia hilang dari kampus. Sekarang dia tinggal di tempat lo. Lo gak tau? Atau gak mau tau? C'mon, Roy. Lo gak segoblok itu kan sampe gak tau kalau Nanda tuh cinta mati sama lo. Kalau lo emang gak punya perasaan buat dia, ya lo bilang dong. Nah, kasihan apa sama Nanda? Paling gak, kalau lo bilang terus terang sama dia, dia gak bakalan sakit terus dan dia gak bakalan ngarepin lo lagi. Dona, bener, men. Kasian, Nanda. Dia udah baik sama lo. Dia juga udah care banget sama lo. Masa sih lo nggantuin kayak gini, Roy? Ya, mendingan lo jelasin semuanya ke dia, Roy. Biar dia gak salah paham lagi. Cisipta. Cinta memang gila Dun, gue boleh minta waktu gak ngobrol sama Nanda berdua? Ya Lo ngapain disini? Emang kenapa? Kayak lo peduli aja Kok lo ngomong gitu sih, Nan? Lo udah lupa Sama orang-orang yang mau nyulik lo Gue sama Eki Langsung ngejagain lo terus Semenjak itu Lo sadar gak sih? Kalau lo terus-terusan ngilang-ngilang gini Lo bikin gue sama Eki khawatir Emang kenapa sih? Kenapa gue harus ngabarin lo atau Eki, sahabat lo itu kemana aja gue mau pergi? Sedangkan lo tuh gak peduli sama gue, Roy Udah dong Kenapa sih lo jadi kayak anak kecil gini? Gue kan udah berusaha untuk ngejagain lo supaya... Kenapa lo harus ngejagain gue sih? Kadang-kadang gue mikir gue mendingan diculik aja sekalian daripada gue harus begini, Roy Kenapa harus ngomong kayak gitu? Roy, udah deh Gak usah pura-pura bego begini Lo tuh seakan-akan gak ada apa-apa diantara kita Roy, lo harus jujur sama gue Lo juga harus jujur sama diri lo sendiri Masa sih lo gak bisa ngeliat? Roy, gue dateng jauh-jauh kesini karena gue sadar perasaan gue sama lo, Roy Mesti berapa kali sih gue bilang kalau gue cinta sama lo? Dan lo sendiri bilang kalau lo suka sama gue kan? Tapi begitu kita mulai deket Lo mendadak narik diri dan jaga jarak sama gue Jaga jarak gimana maksud lo? Please jawab, Roy Menurut lo gue ini apa buat lo? Lo sahabat gue, Nan Gue sayang banget sama lo Dan mungkin lo tuh orang satu-satunya yang gue percaya selama ini Lo adalah tempat gue menyandar Yang memberikan kedamaian Di hati gue setelah Myrna pergi Cuman itu? Lo mau gue jawab apa? Gue mau tau lo cinta sama gue apa enggak, Roy Roy, jawab Roy Nanda, gue Yaudah, kalau lo udah tau jawabannya Baru kita ngomong lagi Ver, lo nyari rock kan? Di toko sana aja, Ver Toko yang tadi? Ih, itu kan rock-rock buat ala BG So, mereka itu jual rock-rock yang funky dan trendy abis Ya ampun, Dra Gue tuh gak suka rock-rock mini Gue tuh lebih suka rock yang di bawah lutut Yang lebih feminin Yah, ilah Dra, kita kesini aja yuk Sini Aduh, Ver Ini sih buat mbak-mbak, Ver Ih, rasa lo Yuk, kita masuk yuk Aduh, apa kata dunia, Ver Kalau ada orang sampai ngeliat gue masuk ke toko kayak ginian Enggak Aduh, Ndra, lo cerahat banget sih kan yang mau beli gue Udah, ikut aja deh Oke, oke, Ver Tapi waktu kita cuma lima menit ya, Ver Dan lo harus udah beli baju Dan buru-buru cabut dari toko kayak ginian, oke? Hmm, lo pikir kita mau ngerampong Gue mau beli baju, tau Yaudah, yuk, ikut gue Roy Hey, Roy Kenapa lo? Gak apa-apa Gue masih dalam toko Lo nyari apa sih? Enggak, gue gak nyari apa-apa ya Yuk Tuh kan, Roy Bagus banget kan Gue bilang nyari apa, Roy 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 Iya, Bagus Papa Terdiur juga Eh, masih hidup lo? Gue pikir lo udah mampus Masar bajingan lo Gara-gara lo dia hampir mati Sekarang lo mesti punya nyali ya buat ngeladikin dia Eh, yang ngeladikin dia siapa? Sedera, udah Lo liat nanti ya Urusan gue belum selesai ya sama lo Eh Jadi merinding nih gue Eh, cacing kremi kayak lo ya Mau nantangin gue Anytime baby Anytime Nantang kenapa gak beli sih? Nasialah nih motor nusahin lo Eh, asal lo apa sih? Nendang motor gue? Emang kenapa? Aduh, Ndra gue juga gak tau Tiba-tiba pas gue ngeliat mukanya dia kayaknya Gue ngeri banget Ver Ini gak mungkin Ver Lo itu gak takut sama siapapun juga Apalagi Ver yang dulu Pasti udah ngabisin orang kayak gitu Gue juga tau, Ndra Dulu tuh gue juga gak pernah punya rasa takut kayak gini Gue tau Tapi sekarang Aduh, gue bingung deh Kenapa jadi kayak gini sih Oke Ver, oke Sorry, sorry Gue Gak bermaksud bikin stress lo kayak gini Ya gue cuman heran aja Ver Lo kenapa? Kayaknya Ada yang manggil gue, Ndra Persis kayak Tadi pagi Perasaan gue tuh kayak ada yang Ada yang manggil gue Gue juga gak tau kenapa kayak gini, Ndra Ver Mungkin ini Penyebabnya karena Lo belum sembuh total dari operasi Lo harus relax, Ver Iya ya Mungkin gue terlalu tegang kali ya Sekarang Lo mau pergi kemana? Gue pengen ke kampus deh Kampus kita? Bukan kampus yang kemarin Yang kita datengin Yuk Tapi Buat apa, Ver? Buat apa ya? Gue juga gak tau Tapi Gue pengen aja ke sana Kayaknya dari hati gue Gue pengen aja ke sana Ada apa ya? Jadi kita ke sana aja yuk Please Oke 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 bu Benci aku sama Oli Bohong tukang Bohong tukang, bohong tukang Hai sayang Mau apa kamu? Saya gak sudi ngomong sama kamu Tuh, kok gak sudi sih? Aku tuh gak ngyanatin kamu Aku tuh gak bohong Makanya jangan percaya sama Timi Dia tuh Aduh, dia tuh suka ngarang Kamu terus percaya sama aku Karena cuma aku yang cinta sama kamu Kalau kamu gak percaya Aku mau buktiin sesuatu buat kamu Dengerin ya Aku cinta Kepadamu Sungguh Aku cinta padamu Sungguh Meskik aku ulangi Dari mulutku sendiri Aku cinta padamu Kasih Yeah Cie, gimana? Iya Bagus kok Bagus kali Bagus? Kalau gitu Aku masih punya satu lagi buat kamu Tapi lagu bule Lebih oke Cie Dengerin lagi ya Apa tuh ya tadi? Oh, ya When I'm feeling blue All I have to do Is take a look at you You, you, you You, you Aduh, Oli Maafin aku ya Aku jadi semakin cinta Dari kamu Parah Jahis tuh segidut ya Nyanyi lagi Dia gak nyadar tuh, Roy Kalau semua orang tawain dia Biarin aja Yang penting kan Vinanya keliatannya suka sama dia Itu dia Cinta emang gila, Roy Suara kayak kaleng rombeng Kayak gitu aja Dia suka tuh Roy Gue mau minta maaf Atas kelakuan gue kemarin di tempat Dona Gak apa-apa Gak apa-apa Myrna, kalau Gak apa-apa Kalau gue gak akan pernah ninggalin lo Kalau gue gak boleh nyerah sama lo, Roy Dan gue akan nepatin janji itu Apapun yang terjadi, gue tetep cinta sama lo, Roy Meskipun lo gak cinta sama gue Rahasianya apa sih, Bang? Rahasianya apa sih, Bang? Rahasianya apa? Itu mah masalah lo No, liat no, si gendut no Si gendut aja udah dapet cewek Gue Kayak orang dikutuk Gak dapet cewek Masalah lo tuh rambut lo kerapian Pus, rambut keren, men Lu Kayak orang gila Jalan Kayak orang gila Hahaha Rambut apaan Nih Lim dah Hahaha Fer Gue tuh aneh sama lo Kenapa sih lo seneng banget sama di kampus Lagian Bagusan kampus kita kemana-mana kan, Fer Udah deh, lo dim aja Yuk Au Sorry, sorry Eh Punya mata gak sih lo? Enggak liat apa ada orang jalan? Mata ditaro di dengkol Gila lo Eh, reseh lo ya Gue kan udah minta maaf sama lo Mbak Maafin temen saya mbak ya Dia gak sengaja mbak Eh Bilangin temen lo tuh ya Suruh ke dokter Kasih obat Biar udah gak gila lagi Pengajar lo ya Awas lo ya kalo ketemu Eh, Fer Lo ngapain sih lo pake nahan gue segala? Fer Udah jelas-jelas lo yang salah Gue gak mau ah lo bikin perkara disini Lagian ini kan bukan kampus kita, Fer Eh, Ndra Itu cewek tuh jahat Gue harus ngasih pelajaran supaya dia kapok Jahat? Jahat apa, Fer? Lo kenal dia aja? Enggak Tuh kan Oke deh, Fer Oke Sendingan sekarang kita cabut yuk Gue gak mau ah lo sampe bikin ribut disini Lagian Gue udah besen banget ya disini Tapi Ndra Gue belum temuin apa yang gue cari Fer Emangnya lo nyari apa sih? Gue juga gak tau Tapi kalo gue udah ngeliat Pasti gue tau Come on, Fer Ini tuh udah gak masuk akal, Fer Itu bener juga, Ndra Jadi deh, kita cabut yuk Hai, gue minta ini dong Kamu teleponnya udah usia Inggris Udah usia Inggris Lu punya kan? GI Udah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton